Asih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa sebanyak 3.322 pemilih di Kabupaten Cianjur akan menggunakan surat keterangan atau suket yang diterbitkan oleh Disduk Capil agar bisa memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS pemilih yang menggunakan suket merupakan warga yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik di Disduk Capil namun KTP-nya belum bisa terbit lantaran Blanko IKTP tidak tersedia Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Cianjur menerbitkan sebanyak 3.322 lembar surat keterangan atau suket untuk pemilih yang belum memiliki KTP elektronik tetapi mereka sudah melakukan perekaman Surat keterangan tersebut hari ini akan didistribusikan kepada warga masyarakat oleh para petugas kecamatan dan desa sekabupaten Cianjur Disduk Capil Cianjur melansir jelang hari pencoblosan sebanyak 54.322 warga masyarakat Cianjur sudah melakukan perekaman dan telah masuk ke dalam database namun baru 51.000 keping IKTP yang telah diterbitkan dan sisanya sebanyak 3.322 warga diberikan surat keterangan pasalnya saat ini pihak Disduk Capil Kabupaten Cianjur masih kekurangan Blanko IKTP bahwa hari ini sebanyak 3.322 yang belum diterbitkan KTP-nya setelah mereka melakukan perekaman kita terbitkan suket pertanyaan muncul kenapa diterbitkan suket karena pada hari ini kita Blanko KTP-L sangat kekurangan sekali hari ini sedang berupaya untuk mengajukan ke pusat karena Blanko KTP-L itu kewenangan dari pusat jadi kita hanya mengajukan atau mengusukkan ke pusat dan direalisasikannya itu tergantung dari pusat Surat keterangan atau suket diterbitkan oleh Disduk Capil agar warga bisa memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS Heri Setiawan, Bandung TV